Ya, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jembal lagi dengan Cahandalan yang selalu Otak hati kotomotif Oke, pada kesempatan kali ini Cahandalan mau sedikit share Tentang Cara mengganti Busing ya Atau Bosanting Per Daun Milik daripada Mitsubishi L300 Atau LCP Ya Alat yang kita perlukan Adalah Dongkrak ya Tentunya kita dongkrak dulu Per dengan Sesisnya Setelah Rata Atau datar ya Tidak menahan Antingnya itu Busing Antingnya itu Tidak menahan Per Karena telah kita Dongkrak ya Antara Per daun Dengan Sesisnya Barulah kita Copot Dua baut Pengancing Bosanting Per daunnya Dan ini Setelah kita Copot ya Tentunya Ini Busing yang Bekas Yang sebelah kanan Yang telah kami ganti Ini Wadah Ropec ya Sopek Ini gantinya Kita pakai 525 Made in Indonesia Punya guys Ini Merah Lalu kita Songkel Dengan Pengungkit ya Kita Free Kan dulu Biar Diantingnya Ini Tidak Menyangga Beban Antara Sesis Dan Per Biar Ngelepas Antingnya Mudah Ciknya Antal Room Free Kalau Sudah Free Begini Tentunya Untuk Melepas Mudah Nah Pas ya Tinggal Kita Lepas Busing Yang Bekas Ini Sudah Sobek Sudah Pecah Ini Yang Bikin Suara Pateng Kerengket Pateng Kerengkit Bencitan Jadi Kalau Enggak Kita Ganti Ini Kaki Kaki Pasti Berbencit Ini Bahkan Sudah Hancur Berkeping Keping Kita Dudul Keluar Dengan Pipah Semua Busing Sudah Terlepas Saatnya Pasang Busing Yang Baru Kita Kasih Paslin Step Pet Atau Litium Biar Masuknya Mudah Dan Tentu Saja Tidak Panas Saat Bekerja Ya Tentu Muatan Melumat Sebagai Pendingin Pusing Karet Maupun Pusing Bisi Ya Ini Motong Kita Potong Dengan Kater Ya Pasang Kasih Pelumas Pasan kanan kiri ya kita kasih pelumas juga di bagian antingnya as antingnya kedua as antingnya ini kita pasangkan kita masukkan kita paskan posisi as dengan lubang pada bosing atau busing setelah presisi kita masukkan yang midun sini midun pemungka setelah terpasang nanti jadinya seperti ini kita klaim dulu rapaskan pusingnya lalu kita pasang klaim antingnya pasang ring mur kalau kita akan penguncian berodepi telas telas milik kita kancen kedua as antingnya kita lakukan penguncian buat pengerasan kaut lalu kita kencangkan dengan kunci ring pas kita selesai kita lepas donkrak hidrolisnya sedikit share Mengcara Atasi Bunyi denjitan dari kaki-kaki Yang berasal daripada Bos Anting Perdaun belakang Melalui daripada LSAP ini Demikian sedikit share ini Semoga bermanfaat Salam sukses itu berlover Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh